Halo semua kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di RK Mobile Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tau ataupun mula Cara mudah trap Quetzel ya Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tau aku upload video yang terbaru Pertama-tama kita butuh itu dulu ya Dodo arrow ya untuk trap Quetzelnya Ini kita langsung buka di bagian engram Level berapa kita bisa crafting Dodo arrow Ini kita langsung saja cari di pencariannya Kita tekan Dodo saja Ternyata level 42 ya kita bisa crafting Dodo arrow Ini kita langsung crafting saja dulu Kita lihat komponennya kita butuh arrow biasa Dodo feeder dan juga itu ya potent dash ya Ini kita langsung ambil saja Dodo feeder dan juga potent dashnya Ini kita cari saja Dodo feeder kita langsung scroll ke bawah saja Ini kalian bisa lihat kita sudah dapat kita langsung ambil Terus habis itu kita langsung cari potent dash ini kita sudah ambil Terus ada lagi potent dash ini kita langsung ambil Terus kita langsung menuju ke smithy saja Dari smithy nanti kita bakal ambil komponen untuk crafting arrow biasa ya Ini kita langsung saja cari arrow biasa komponennya seperti apa Ini kita scroll ke bawah dan kita lihat ternyata touch flinch dan juga fiber ya Ini kita langsung ambil saja seperti fiber Kita ambil beberapa dan itu juga ada potent dash ya kita ambil juga Ini kita ambil beberapa fibernya Astaga ini kembalikan saja woodnya biar gak terlalu berat Ini juga kita kembalikan Kita kembalikan di fabrikator ya ini ya elektronik ya Kita kembalikan terus kita langsung ambil flinch saja di chemistry bench Kita ambil soalnya adanya flinch disini Jadi kita butuh beberapa flinch dan juga touchnya juga belum aku ambil ini sepertinya Kita lihat dulu ternyata benar touchnya tadi aku kembalikan ya kelupaan tadi Kita langsung ke smithy saja kita ambil beberapa touchnya Terus abis itu nanti kita bakal crafting arrow biasa ya Setelah kita ambil touch ini kita ambil beberapa saja Terus kita langsung crafting arrow biasa Mungkin kita bakal crafting sekitar 30 saja ya Biar gak terlalu banyak dan gak terlalu buang-buang dodo feeder Ini kita langsung crafting dan kita tunggu sampai selesai Craftingnya juga cepat banget itu kalian bisa lihat ya Gak terlalu lama juga Kita tunggu saja ini sudah selesai Terus abis itu kita langsung crafting saja dodo arrow Ini kalian bisa lihat ya dodo arrow nya sudah jadi dan komponennya juga sudah ada Komponennya ya stone arrow terus dodo feeder dan juga potent dust Ini kita crafting dan kita tunggu sampai selesai Sampai selesai cepat juga craftingnya jadi kita tunggu saja biar gak terlalu lama juga Ini kita tunggu dan akhirnya selesai juga ya ini kalian bisa lihat sudah selesai kita langsung kembalikan saja bahan-bahan yang gak kita butuhkan Ini kita geser ke compound bow dan itu kalian bisa lihat ya kita sudah bisa menggunakan dodo arrow nya Terus ini komponen yang gak kita butuhkan Kita kembalikan kita kembalikan Kita kembalikan setelah kita kembalikan nanti kita bakal cari Quetzal nya Nanti disana kita bakal bikin trap Quetzal ya Ini kita kembalikan disini dulu Kita kembalikan beberapa bahan yang gak kita butuhkan Ini flinch juga touch juga kita kembalikan Ini kita buang saja Terus habis itu kita langsung menuju ke Quetzal ya Nanti kita bakal bikin trapnya disana saja Tapi sebelum kita cari Quetzal kita bikin trapnya disana Kita langsung menuju lokasi Quetzal Ini aku sudah disini ya dan kita langsung saja bikin trapnya Mungkin bikin trapnya aku cepatkan ya biar gak terlalu lama Mungkin kita bakal bikin trapnya Terima kasih telah menonton 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 Ini sudah jadi ya Trapnya ya kita langsung cari Quetzal saja Ini kita sudah disini dan biasanya disini ada Quetzal Dan itu Quetzalnya kita langsung turun saja Kita langsung panah dengan Dodo Ero Jadi fungsi Dodo Ero itu Kalau kita panah dengan Dodo Ero yang gak agresif Nanti otomatis Dodo Ero itu jadi agresif Ini kalian bisa lihat Quetzalnya jadi menyerang kita Jadi kita langsung arahkan ke jebakan kita saja Ya itu kalian bisa lihat kita dikejar sama Quetzal dong Ini kita langsung arahkan saja dan kita lihat apakah dia mengikuti kita Dia masih mengikuti kita ya kita langsung arahkan ke trapnya ini Kita lihat apakah dia mengikuti kita Astaga dia gak mengikuti kita dong Ini kita langsung saja panah lagi pakai Dodo Ero Ini kita langsung coba panah apakah kena Ternyata gak kena dong Kalian bisa lihat itu astaga gak kena Gak kena sama sekali ya Terlalu tinggi itu jadi kita gak bisa panah ini ya Kita coba lagi Kita panah kita lihat Ternyata sama saja gak kena Astaga ini buang-buang panah dong ini sepertinya Kita langsung ikuti saja Quetzalnya Takutnya nanti Quetzalnya itu hilang ya Ini kita langsung pakai Pteranodon saja Kita langsung dekati Siapa tahu nanti Quetzalnya ini bisa turun ya Jadi nanti kita bisa panah Quetzalnya ini Ini kita langsung panah saja Ini kan gak bisa kita panah ya Jadi kita tunggu saja dulu Soalnya kalau kita pakai Pteranodon Kita kan gak bisa pakai senjata ya Jadi kita tunggu saja dulu Sampai Quetzalnya itu turun Kalau sudah turun nanti Quetzalnya kita panah lagi Itu kalian bisa lihat Apakah kita bisa panah dia Kita tunggu saja sampai dia turun Sepertinya dia mau turun Tapi kok gak turun-turun itu Kalian bisa lihat ya Astaga Kita coba pakai shotgun saja Jadi kalau kita lihat Apakah dia menyerang kita ya Soalnya kan kita sudah pakai panah Dodo Aero ya Di awal tadi Kita coba pakai shotgun setelah ini Soalnya gak kena Kalau kita pakai Aero Kita coba pakai shotgun Ini kita langsung tembak saja Itu kalian bisa lihat Ternyata masih agresif ya Ternyata ya Fungsinya Dodo Aero itu Jadi kalau kita panah sekali Pakai Dodo Aero Nanti kalau dia gak menyerang Kita coba tembak Nanti otomatis Masih agresif ternyata Ini kita kabur dulu Kita naik Pteranodon Nanti kita bakal Arahkan Quetzal ini Ke trap kita ya Ini kalian bisa lihat Aku masih digigit ya Sama Quetzal Jadi kita langsung ke Pteranodon Terus abis itu Kita arahkan ke trapnya Ini kita tunggu Dan kita lihat Apakah masih mengejar Ternyata masih mengejar ya Jadi kita harus pelan-pelan saja Nanti kalau sudah pelan Nanti kita bakal Arahkan ke trapnya Apakah Quetzal masih menyerang Kalau kita gigit Ini kita lihat Ternyata sama aja ya Dia masih menyerang Kalau kita gigit Pakai Pteranodon Kita langsung masuk saja Ke trapnya Dan otomatis Quetzalnya sudah ke trap ya Jadi kalau sudah masuk ke dalam trap Kita langsung bangun pilar lagi Di sebelah sini Nanti otomatis Quetzal itu gak bisa keluar Nih Kalian bisa lihat ya Quetzalnya gak bisa kemana-mana Jadi Caranya seperti itu ya Untuk jebak Quetzalnya Pakai Dodo Ero Ini kita coba Pukul Nanti kalian bisa lihat ya Kalau kita pukul Otomatis Dia masih agresif Jadi fungsi dan kegunaannya Dodo Ero Seperti itu ya Bikin Dino yang gak agresif Jadi agresif Kalian bisa lihat Quetzalnya gak bisa kemana-mana Jadi kalau sudah gak bisa kemana-mana Seperti ini Tinggal kalian pingsankan saja Jadi mudah ya Caranya untuk jebak Quetzal itu Jadi mudah banget ya Kalian bisa ikuti cara ini Untuk teming atau jebak Quetzal Ya cukup sampai disini ya Video kali ini Cara mudah untuk jebak Quetzal Buat kalian yang belum tahu Atau pemula Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share Ke teman-teman kalian Ada Tian Kris disini Terima kasih semua Wassalam